Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat beraktifitas penikmat youtube dimanapun anda berada langsung saja jadah channel mohon dukungan like, komen, share, dan subscribe jadah channel biar tetap semangat mengupload video-video selanjutnya oke di video sebelumnya jadah channel telah berbagi tentang atau memperkenalkan tentang jenis atau bentuk dari kata kerja video kali ini merupakan kelanjutan dari video sebelumnya ya karena kenapa dikenalkan dulu seperti dibahas sebelumnya untuk melanjutkan video selanjutnya yang berkaitan dengan bentuk kata kerja oke kita perkenalkan kembali pengertiannya ya verb 1 atau mengenal verb 1 verb 1 biasa digunakan biasa disebut infinitif ya verb merupakan kata kerja yang digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan fakta kebiasaan keadaan umum ya ini verb 1 atau verb 1 bentuknya itu digunakan untuk mengungkapkan fakta kebiasaan atau keadaan umum pola kalimat yang biasa digunakan di video-video sebelumnya adalah simple present tense tense ya atau present simple ya kemudian selanjutnya ada kita juga mengenal verb 2 ya atau verb 2 bentuk kata kerja kedua di video sebelumnya sudah diberi contoh verb 2 ya atau verb 2 biasa disebut past verb ya merupakan kata kerja yang digunakan untuk membuat kalimat yang menunjukkan suatu kejadian yang dilakukan di masa lampau ya fast verb atau kata kerja lampau gitu ya contoh-contohnya ini kemarin sudah dilatihkan ya bersama pengucapan dan artinya oke saya rasa tidak perlu diulang kembali ya ada accept kata kerja satu menjadi accepted arise menjadi arose agree ya ini yang regular verb ini yang irregular verb ya kata kerja beraturan dan ini tidak beraturan ingat kata kerja beraturan atau regular verb itu kata kerja keduanya hanya menambahkan ed atau d di akhir katanya berbeda dengan kata kerja tidak beraturan atau irregular verb itu harus hafal ya karena ada yang berubah bentuk ada juga yang tetap sama seperti itu ya oke kita lanjutkan oke berkaitan dengan kata kerja kedua atau bentuk kedua ya ini maaf berkaitan atau connecting with simple past tense ya pattern atau pola kalimat yang bernama kata kerja yang bernama simple past tense yang bernama simple past tense belasan video sebelumnya kita belajar tentang simple present tense ya tadi yang digunakan adalah infinitive verb ya kata kerja bentuk ke satu sekali lagi berkaitan dengan simple past tense atau pattern pola kalimat simple past tense ini connecting with verb to ya berhubungan sekali dengan yang namanya kata kerja bentuk kedua atau past verb ya kita lihat pengertiannya pattern atau pola kalimat simple past tense merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan kejadian yang terjadi pada waktu tertentu di waktu lampau sekali lagi pengertiannya simple past tense atau simple atau past simple ya merupakan pola kalimat yang digunakan untuk menyatakan, mengungkapkan, menjelaskan kejadian yang terjadi pada waktu tertentu di waktu lampau Jadi ketika kita berucap atau mengucapkan sesuatu dalam bahasa Inggris menggunakan pola kalimat simple past tense ini Menandakan kejadian tersebut telah terjadi di masa lampau, di masa lalu Bisa satu jam yang lalu, satu hari yang lalu, satu bulan yang lalu, dan seterusnya Ciri khas simple past tense atau past simple adalah Ternyata ini memiliki ciri khas Seperti simple present sebelumnya atau present simple sebelumnya memiliki ciri khas Sama, simple past tense pun, pola kalimatnya memiliki ciri khas Yang pertama, in positive sentence uses verb to Jadi pada kalimat positif, simple past tense, kata kerja yang digunakan adalah bentuk kedua Baik regular verb atau irregular verbnya menggunakan bentuk kata kerja bentuk kedua Contoh misalkan setelah subject I will say he see it Pasti ketika di kalimat positif diikuti kata kerjanya adalah bentuk kedua Tidak mungkin bentuk satu Itu sudah aturan baku Saya pun ketika mengenal ini Bisa tidak diganti? Tidak bisa Kemudian ciri khas selanjutnya dari simple past tense adalah In negative sentence, uses did not or didn't Dalam kalimat negatif, penandanya adalah did not Menggunakan kata kerja bantu, do, dan das, tapi lampau Did diikuti dengan not Did not Bisa juga didn't Setelah itu, di dalam kalimat negatif Tidak diikuti kata kerja kedua lagi Tapi diikuti kata kerja ke satu Verb one Kok bisa? Ya itu aturannya Penanda simple past tense adalah ini Did not atau didn't Meskipun kata kerjanya kembali ke kata kerja ke satu Oke, next Ciri khas selanjutnya pada simple past tense Adalah in interogative sentence, uses did Dalam kalimat interogative, kata tanyanya diawali selalu dengan did Did I Did you Did we Did they Did he Did she Did it Ya pasti seperti itu Kemudian diikuti subjek Kemudian diikuti kata kerja ke satu Tidak lupa kalau dalam kalimat interogative atau kalimat tanya Di akhiri dengan question mark atau kalimat penanda kalimat tanya Oke sampai sini dulu Insyaallah nanti akan terus di review Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh